Halo assalamualaikum apa kabar semuanya berjumpa lagi dengan saya kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat rock span ya teman-teman oke rock span pendek mau tahu bagaimana caranya yuk kita mulai nah ini sudah saya siapkan teman-teman karton sekarang saya memakai ini ya teman-teman silaman supaya lebih jelas di kamera nah disini sudah saya siapkan untuk ukuran panjang 60 lingkar pinggang 76 lalu untuk lingkar pinggul 98 kita mulai yang pertama panjang jadi dari atas ya 60 lalu dari atas kita kurangi 3 cm karena nanti disini bakalan untuk pinggang ya lalu turun ke bawah 20 cm untuk menentukan pinggul jadi panjang itu 60 cm panjang pinggul nah disini ada pinggul 98 lalu pinggang adanya disini ya pinggang 76 kita garis siku ya teman-teman ini garisnya udah saya siapkan kita garis siku lalu nih letak pinggulnya nah disini nah disini letak ujung dari rock tersebut ya teman-teman jadi nanti ini bakal kita potong nah jangan lupa dari atas kita kurangi 3,5 cm panjang 60 cm lalu turun pinggulnya dari keseluruhan itu 20 cm lanjut ke pinggang pinggang posisi disini teman-teman ya pinggang 76 dibagi 4 76 dibagi 2 dulu 35 38 dibagi 2 lagi 19 cm 19 cm kampuh buat kubnat 2 cm ya teman-teman sekali lagi 76 dibagi 76 dibagi 4 karena ini 1 per 4 badan ya teman-teman itu ditemukan 19 cm lalu untuk knapnya 2 cm selanjutnya pinggul bagian pinggul 98 kita bagi 4 juga teman-teman itu menjadi 49 dibagi 2 dibagi 2 lagi jadi jadi 24 setengah ya nah berarti pinggulnya 24 setengah karena ini rok sepan kita pakai rata-rata rok sepan ya dengan saiz pinggul 98 itu bagian bawahnya bisa kita gunakan 20 atau 21 atau 22 ya teman-teman jadi ada 3 pilihan disini yang akan saya gunakan 21 lalu kita hubungkan garis pinggang ke pinggul ya teman-teman nah seperti ini kita sesuaikan nah kita sambung menggunakan garis ini teman-teman ya nah ini sudah terbentuk ya teman-teman mungkin lebih jelas ya teman-teman karena ini saya menggunakan sepedol disini kupnat kita bagi 2 disini adanya 21 ya setelah ditambah sama nut nut atau kupnat itu sama ini 21 dibagi 2 10 cm setengah lalu maju ke depan 1 cm maju ke belakang 1 cm kita turunkan menjadi 11 cm ya teman-teman nah disini lalu kita garis hubungkan dari titik-titik yang kita sudah tetapkan nah ini belum beserta kampuh ya teman-teman kalau mau menambahkan kampuh teman-teman bisa menambahkan kampuh bawah 3 cm nah seperti ini ini 3 cm lalu kampuh samping itu 2 cm sampai 2,5 cm ya teman-teman ya nah seperti ini nah ini nanti sudah sama kampuh jahitan lalu bagian atas itu 1 cm ya teman-teman nah ini sudah jadi ya untuk rok sepan oke selanjutnya akan kita gunting ya nah kita akan gunting ya teman-teman kita gunting berikut kampuh ya kampuh itu atau lepihan cahitan yang buat di dalamnya kita ikutin garis titik-titik yang tadi teman-teman nah ini sudah jadi ya pola rok sepan ya ini bisa dijadikan pola bagian depan ya rok sepan bagian depan kita bisa buat pola rok bagian belakang ya teman-teman nah caranya seperti ini ini kalau mau sekalian kampuh juga bisa teman-teman nah nanti kan di belakang ada resleting ya nanti ini bagian belakangnya ini buat resleting kampuh bisa digunakan 3 cm ya teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya ya 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 Terima kasih.